Intro Hey guys, welcome to Daily Screen Black Adam akan menjadi next project DCU yang akan segera dirilis Ini menjadi salah satu alasan kenapa karakter ini tidak dimunculkan di film perdana dari Sezam Dengan kekuatan yang luar biasa, Black Adam bahkan dinilai mampu menandingi Superman sekalipun Dalam perjalanan kisahnya, Black Adam juga menjadi musuh bebuyutan dari Sezam Kenapa demikian? Kita akan coba jawab pertanyaan ini melalui konten ini sampai selesai Kali ini akan kita kemas dalam konten alasan permusuhan antara Sezam dan juga Black Adam yang kita bagi menjadi 3 bagian Di bagian pertama, perubahan dari vilain menjadi anti-hero Karakter Black Adam dibuat oleh Otto Binder dan juga C.C. Blank Versi kanan dari karakter ini muncul pertama kali pada tahun 1945 Faktanya, DC bukanlah perusahaan komik yang pertama kali menerbitkan cerita tentang Black Adam ini Vowcat komiklah yang pertama kali membuat cerita tentang anti-hero terkuat ini Di cerita awalnya, Black Adam dikisahkan sebagai orang yang hidup di zaman Mesir kuno Ia memiliki nama asli Ted Adam yang berarti manusia yang perkasa Ted Adam dipilih oleh Sezam untuk menjadi championnya Sezam melihat bagaimana kemurnian hati dari seorang Ted Adam Nah cerita ini kemudian diadaptasi setelah DC berhasil mendapatkan lisensi dari Vowcat komik DC kemudian mencetak ulang dan juga merilis komik berjudul Sezam bagian 8 pada tahun 1973 Ini adalah kemunculan perdana bagi Black Adam di era Bronze Age Asal usulnya pun sama dengan diceritakan di komik The Marvel Family bagian 1 yang rilis pada tahun 1945 tadi Ia mengucapkan nama Sezam dan mendapatkan kekuatan yang luar biasa Kemudian hati dari Ted Adam berupanya berubah semenjak ia mendapatkan kekuatannya Secara perlahan ia menjadi karakter yang antagonis Karena merasa punya kekuatannya besar Adam justru ingin menjadi penguasa Ia membunuh Firaun di masa itu dan menjadi penguasa dari Mesir Melihat perubahan dari Black Adam tentu Sezam marah dan juga kecewa Sayangnya Sezam tidak bisa mencabut kekuatan yang ia sudah berikan kepada Adam Maka Sezam membuang Adam ke bintang yang paling jauh dari alam semesta Black Adam pun menghabiskan waktu 5000 tahun disana Setelah menghabiskan waktu ribuan tahun tersebut Black Adam akhirnya kembali Ia benar-benar marah kepada Sezam yang sudah memilih champion yang baru yang dikenal dengan Marvel Family Tapi tunggu dulu sebelum kita terlalu jauh membahas Kita samakan dulu persepsi kita guys Kita ingetin buat teman-teman semuanya Kalau di zaman itu nama Captain Marvel digunakan oleh DC Setelah bermasalah dengan lisensi akhirnya DC mengubah nama Captain Marvel menjadi Sezam Singkat cerita dalam seri komik ini Black Adam terlibat pertarungan dengan The Marvel Family dan ia kalah Untuk suatu cerita perdana dari karakter Black Adam di DC komik Disini kita bisa lihat alasan utama Black Adam kenapa ia bisa menjadi jahat Yang pertama tentu saja karena kekuatan yang diberikan terlalu besar sehingga membuat Black Adam lupa diri dan bisa melakukan apa saja Sehingga akhirnya dia menjadi sombong dan juga arogan Pasti kalian banyak bertanya kenapa Black Adam ini diberikan capsi anti-hero daripada dibilang vilain Jawabannya sangat sederhana guys Black Adam pernah bergabung dengan GSA dan menyelamatkan banyak jiwa pada saat itu Anti-hero sendiri adalah istilah bagi karakter yang punya kekuatan besar seperti superhero Sayangnya anti-hero ini tidak mau dianggap sebagai pahlawan Hal ini dikarenakan terkadang ia melakukan sesuatu untuk kepentingan dan juga kemauannya sendiri Meskipun dalam beberapa kasus kepentingannya itu ternyata berdampak terhadap kehidupan orang banyak Seseorang yang menjadi superhero tentu akan memperhitungkan aspek moral, sebab dan juga akibat Serta dampak terhadap orang di sekitarnya Jadi kalau superhero beraksi dia tentu akan memikirkan bagaimana caranya meminimalisir korban jiwa Sementara untuk anti-hero tidak punya semua itu Dia cuek segala cueknya guys Hubungan antara superhero dan juga anti-hero menjadi sangat menarik Di Marvel sendiri kita bisa melihat bagaimana hubungan antara Deadpool dengan X-Men Kemudian ada Thor dengan Loki Nah khusus untuk DC tentu saja hubungan kekal antara Sezam dan juga Black Adam Kompas moral yang berbeda menjadikan Sezam dan juga Black Adam akan semakin mudah untuk bersinggungan Dalam trailer Black Adam versi DCU, originnya tentu saja akan mengarahkan kita ke komik New 52 Melalui komik Justice League volume 2 isu bagian 10 yang rilis pada tahun 2012 Di komik ini Black Adam diperkenalkan kembali Buat kalian membaca komik-komik DC tentu tahu kalau komik era New 52 selalu melakukan ribut terhadap origin story karakternya Di komik inilah Black Adam diribut asal-usulnya Dalam komik tersebut Ted Adam justru seorang budak dari Kandak Ia besa bebas setelah keponakan yang bernama Aman dipilih oleh Sezam sebagai champion Aman ingin menggunakan kekuatan itu untuk memulihkan Kandak dengan jalan yang lebih bijaksana Sementara Ted Adam ingin menempuh jalan kekerasan Disini diceritakan bagaimana Ted Adam membunuh Aman dan mengambil kekuatannya Inilah momen ia menjadi Black Adam dan menghancurkan semua diktator dari Kandak Black Adam juga membunuh semua anggota Council of Eternity kecuali Sezam itu sendiri Wizard Sezam berhasil menyegel Black Adam pada akhirnya Nah dengan origin ini tentunya akan nyambung dengan film Sezam sebelumnya Kita tahu kalau Wizard Sezam semakin menua tinggal sendirian di Council of Eternity Kemudian ini menjadi masuk akal juga kenapa Black Adam tidak ada di film Sezam karena masih tersegel Pertemuan antara Sezam dan juga Black Adam di masa depan nantinya akan menjadi awal permusuhan kedua karakter ini Wow hampir di semua era dengan reboot origin story berkali-kali ada bagian cerita yang selalu dipertahankan Mulai dari era Bronze Age, Golden Age hingga ke New 52 ini Black Adam selalu diceritakan tersegel Lalu bangkit kembali Ketika ia bangkit, ia akan menjadi cemburu karena kekuatan Sezam menjadi milik Billy Batson Black Adam yang begitu berkuasa di masa lalu tentu tidak akan rela punya saingan dengan kekuatan yang sama Sebenarnya Sezam tidak punya masalah dengan Black Adam, begitu pun sebaliknya Tapi persoalan kompas moral tadi bisa dijadikan alasan kenapa kedua karakter ini begitu bermusuhan Sezam versi Billy Batson memiliki moral yang lebih baik daripada Black Adam Apalagi jati diri dari Billy Batson masih seorang anak kecil Sementara Black Adam dia akan membunuh siapapun baik dari musuh bahkan keluarganya sendiri dengan sengaja Ditambah lagi ia punya masa lalu yang sangat kelam Selanjutnya mari kita bahas tentang kondisi psikologi Dari segi kekuatan jelas mereka mirip sama-sama bersumber dari dewa Sezam dari mitologi Yunani, sementara Black Adam dari mitologi Mesir Faktanya baik negara ataupun superhero, dua kekuatan besar dalam level yang imbang Tentunya rawan menimbulkan konflik Jadi sekarang kita punya cerita, ada sebuah fakta menarik tentang kajian psikologi yang mungkin bisa menjelaskan semua ini guys Pada tahun 1971, Stanford University melakukan eksperimen untuk menguji kecenderungan manusia terhadap kekuatan Eksperimen mereka, beberapa mahasiswa diperankan sebagai tahanan, beberapa lainnya lagi berperan sebagai penjaga tahanan Pada perkembangannya, manusia yang berperan sebagai penjaga tahanan berubah menjadi orang yang kejam dan suka menekan Sementara untuk para tahanan menjadi orang yang pasif Lalu, pada tahun 2010 dilakukan lagi sebuah penelitian yang akhirnya dipublikasikan sebagai jurnal psikologi Jurnal tersebut menjelaskan bahwa orang yang merasa dirinya berada ternyata lebih buruk dalam membaca emosi orang lain Dacar Ketner, seorang peneliti dari University of California menjelaskan kalau orang yang punya kekuasaan akan menarik diri dari lingkungan sosialnya Sebuah studi lainnya juga dipublikasikan oleh Psychological Science pada tahun 2009 Studi tersebut mengatakan bahwa orang yang merasa dirinya berkuasa akan melahirkan keyakinan bahwa dia bisa mengendalikan situasi Ketiga, studi psikologi tadi bisa menjadi acuan terhadap karakterisasi dari Black Adam Awalnya, Adam adalah seorang yang sangat baik Sezam yang pertama bahkan memilih seorang Adam karena merasa kemurnian di dalam hatinya Lalu secara tiba-tiba, Adam yang hanya manusia biasa ini mendapatkan kekuatan yang sangat besar dan luar biasa Dengan situasi yang kaget ini, karena merasa punya segalanya Adam tentunya akan cenderung punya kekuasaan dan membunuh siapapun yang menghalanginya Manusia sendiri punya dua sisi, yaitu manusia yang versi baik dan juga buruk di dalam diri mereka Jadi, Black Adam yang mendapatkan kekuatan yang luar biasa ini, ia akan melakukan apa yang tidak bisa ia lakukan ketika ia hanya menjadi manusia biasa Termasuk untuk membunuh, menindah, dan juga orang lain Sehingga sisi jahatnya ini mulai berbunculan dan menguasai sisi baiknya selama ini Ketika bertemu Sezam, Black Adam akan kaget karena kekuatan yang ia miliki ternyata juga dimiliki oleh orang lain Insting penguasa di dalam dirinya akan aktif dan juga berontak tentunya Maca seorang penguasa sudah pasti tidak akan rela punya pesaing Sisi ini menjadi alasan kuat kenapa Black Adam membenci Sezam Sama seperti Reverse Flash yang bahkan rela time travel ke masa lalu hanya untuk membunuh The Flash Itu juga alasan kenapa Black Adam dan juga Sezam menjadi musuh bebuyutan di DC Universe Film perdana dari Black Adam akan tayang pada bulan Oktober tahun ini Setelah kita menyaksikan trailernya, kurang lebih filmnya akan menunjukkan bagaimana perjalanan Black Adam dari vilain pelan-pelan menjadi anti-hero Dan tidak menutup kemungkinan di masa depan Black Adam justru menjadi superhero yang bisa menggantikan sosok Superman Oke guys, hanya disini dulu penjelasan kita terkait bagaimana awal mula permusuhan Antara Sezam dan juga Black Adam Semoga video ini berguna untuk kalian memaham lebih jauh sebagai modal kalian dalam menyaksikan film Black Adam di Oktober nanti Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya Thank you guys